Halo, welcome dan apa kabar kalian semua? Jadi kali ini aneh mau ngebahas hero hero limited banner yang nantinya tuh bakal sering dirirun atau bakal sering ada comebacknya. Jadi karena heronya tuh nantinya tuh bakal sering dirirun, jadi kita bisa memanfaatkannya untuk memaksimalkan karakter kita. Karena kalau kita itu udah ke late game, karakter-karakternya itu wajib ke bintang 6 ya. Karena selain kita itu bisa diupdate ke UR, terus kalau udah late game pun maka dari semua karakter musuh itu ya bakal udah max ya. HPnya udah tinggi, attacknya tinggi, kalau karakter kita itu cuma bintang 2, bintang 3 itu susah untuk bersaing. Jadi dengan memanfaatkan adanya dirirun, kita bisa untuk memaksimalkan karakter-karakter tersebut. Tapi pokoknya mah ngegacayennya itu karakter yang pengen kita mainin ya, elemen yang pengen kita mainin. Untuk 4 hero yang pertama ada si Mendeley, ada si Don, ada si Darwin, dan juga ada si Kopernius. Kalau kita ngeliat di server Jepang atau server Korea, keempat hero ini nantinya tuh bakal masuk ke banner biasa. Walaupun untuk di server sih, sekarang itu masih masuk ke banner limited banner ya. Jadi dari keempat hero ini yang belum keluar adalah si Darwin doang. Untuk si Mendeley, untuk si Don, dan juga si Kopernius, ini udah keluar dan disini tinggal si Darwin. Walaupun si Darwin itu awal-awal bakalan masuk ke limited banner. Tapi kalau kita ngeliat dari server Jepang atau server Korea, keempat hero ini nantinya tuh bakal masuk ke hero biasa ya. Bakal masuk ke gacha biasa. Karena keempat hero ini nantinya tuh bakal masuk ke banner biasa, jadi kita anggap aja keempat hero ini gak bakalan dirirun karena udah masuk ke banner biasa. Kemudian selanjutnya, jadi disini tuh bakalan ada 7 hero yang nantinya tuh bakalan sering dirirun. Yang pertama itu ada si Robin, kemudian yang kedua itu ada si Genji, yang ketiga itu ada si Honda, yang keempat itu ada si Chiome, yang kelima itu ada si Takenaka, keenam ada si Jingke, dan ketujuh itu ada si Katerina. Jadi disini tuh untuk hero yang belum keluar, cuman si Jingke dan juga si Katerina ya untuk di server sih. Untuk kelima hero di atas itu udah keluar semua. Nah disini yang udah ada comebacknya, yang udah ada rirunya, ada si Robin dan juga ada si Genji ya. Ini udah keluar dua kali lah. Untuk si Honda, si Chiome, dan juga si Takenaka itu barusan keluar satu kali, satu kali. Intinya itu untuk ketujuh hero ini, itu bakalan sering dirirun, sering ada comebacknya. Jadi kita itu bisa memaksimalkan dari karakter-karakter ini ya. Intinya itu kita udah tau lah, hero ini bakalan sering dirirun. Kemudian untuk hero elemen dark dan juga light, disini tuh ada 4 hero yang nantinya tuh bakal sering dirirun. Yang pertama itu ada si Thor, kemudian si Loki, Dati Masamune, dan juga ada si Leginref. Nah untuk di server sih, yang udah keluar disini adalah barusan si Thor. Jadi kalau kita ngeliat hero limited banner disini, yang belum keluar itu ada 5 ya. Ada si Jinke, Katerina, Loki, Dati Masamune, dan juga ada si Leginref. Kemudian selanjutnya kalau kita ngeliat data di server Jepang, Jadi selama 1 tahun setengah itu di server Jepang, hero-hero itu udah dirirun berapa kalinya? Nah disini kita bisa liat ya. Untuk si Robin Hood itu udah dirirun sebanyak 9 kali. Kemudian untuk si Genji ini udah dirirun sebanyak 7 kali. Untuk si Honda udah dirirun sebanyak 8 kali. Untuk si Thor disini tuh udah dirirun sebanyak 6 kali. Kemudian untuk si Loki udah dirirun sebanyak 4 kali. Untuk si Chiome udah dirirun sebanyak 7 kali. Kemudian untuk si Date Masamune udah dirirun sebanyak 5 kali. Untuk si Leginref udah dirirun sebanyak 4 kali. Untuk si Katerina udah dirirun sebanyak 5 kali. Untuk si Takenaka udah dirirun sebanyak 8 kali. Dan untuk si Jinke itu udah dirirun sebanyak 6 kali. Jadi intinya hero-hero ini adalah hero yang nantinya tuh bakalan sering dirirun. Contohnya tuh kayak si Robin. Si Robin itu udah dirirun sebanyak 9 kali. Jadi kalau kita pengen ngebuat 1 karakter bintang 6. Kita itu membutuhkan 16 dupe. Nah kalau aja nih ya. Si Robin udah dirirun sebanyak 9 kali. Kalau kita ngegaca di bannernya si Robin. Setiap kali ada banner ngegaca di 80, 80, 80. 8 kali keluar aja. Itu kita udah dapetin 16 dupe. Dan itu bisa ngebuat ke bintang 6. Ya tapi ya kalau kita ngambilnya di setiap banner 2, 2, sampai 80, sampai 80, sampai 80 ya. Nunggu banner 8 kali rirun barusan kita bisa ke bintang 6. Tapi ya kalau kita pengen sabar gak masalah sih. Karena kalau kita ngegaca sampai di 80 itu lebih irit. Nah tapi menurut Ani ngegacanya itu kalau kita pengen maksimali di rirun. Di comebacknya itu gaca di 200 kali ya. Karena di gaca di 200 kali itu kita bisa mendapatkan 5 dupe. 5 dupe jadi kita itu membutuhkan 3 comeback doang, 3 rirun doang untuk bisa memaksimalkan 1 karakter sampai bintang 6. Nah disini kita sekalian ngebahas hero-hirunya ya. Yang pertama itu ada si Robin. Jadi si Robin itu fungsinya adalah untuk ngejerat musuh dan juga untuk nge-share damage. Nah kalau kita ngejerat musuhnya itu bisa kita kumbuin sama si Chiyomi atau hero-hero clone yang lainnya. Karena pasifnya itu aktif ketika ada musuh atau temen kita itu yang mati. Jadi kita itu bisa memanfaatkan dari clone-nya si Chiyomi atau hero-hero yang bisa nge-summon lainnya. Kemudian untuk ngejeratnya itu untuk memaksimalkan damage ya. Karena bisa nge-share ke belakang, damage-nya itu bisa nge-share ke belakang. Kemudian untuk hero selanjutnya disini tuh ada si Genji. Jadi fungsi si Genji adalah yang pertama itu bisa menghapus buff musuh. Contohnya tuh kalau di musuh ada si Takenaka kemudian ngebuat shield. Maka shieldnya tuh bisa dihapus oleh skill 1 punyanya si Genji. Kemudian untuk ultimate-nya si Genji. Jadi dia itu bisa ngebuat temen kita itu langsung ultimate. Dan ini paling bagus kita kumbuin sama si Chiyomi ya. Karena kalau Chiyomi kita itu skill exclusive-nya tuh udah bintang 3, udah level 30. Ketika si Chiyomi aslinya itu ultimate, kemudian maka clone-nya juga akan ikut ultimate. Kalau di buff sama si Genji, maka bisa ultimate 2 kali lagi. Yang dimana clone-nya pun bisa ikut ultimate lagi. Kemudian untuk hero yang selanjutnya disini tuh ada si Honda Tadakatsu. Jadi fungsinya ialah selain dia itu bisa menjadi tanker, dia itu juga bisa ngasih efek burn. Dan juga bisa nge-stun dari stack burn-nya itu. Nah ini bagus kita kumbuin sama si Merlin. Kemudian ke depannya juga kita bisa kumbuin sama si Charmin. Hero-hero elemen api ini bagus dikumbuin sama si Honda. Nah sekarang juga kan si Honda itu udah ada upgrade-nya jadi UR ya. Jadi si Honda itu bisa tambah OP lagi, bisa tambah tebel lagi karena udah di-upgrade ke UR. Kemudian selanjutnya ada si Chiyomi. Jadi si Chiyomi itu menurutannya hero yang paling wajib untuk diambil. Karena si Chiyomi itu banyak fungsinya. Bisa dibawa ke segala medan. Di arena bagus, di story bagus, untuk nge-push tower bagus, di club boss bagus. Intinya itu si Chiyomi itu sangat bagus ya. Bisa kita pakai ke segala medan. Bisa kita jadikan DPS, bisa juga kita jadikan tanker. Nah apalagi kalau kalian main tim elemen air, paling wajib adalah ngambil si Chiyomi. Kemudian untuk hero yang selanjutnya disini tuh ada si Takenaka. Jadi fungsi si Takenaka adalah untuk ngebuat shield dan juga untuk memaksimalkan hero yang bisa knock up. Nah ini paling bagus dikumbuhin sama si Octavianus dan juga si Da Vinci. Karena bisa memaksimalkan dari pasif punyanya si Takenaka. Kemudian dia tuh juga dari ultimate-nya bisa nge-stun. Jadi intinya kalau si Takenaka itu bagus kita kumbuhin sama hero elemen angin. Yaitu si Octa dan juga si Da Vinci. Kemudian untuk karakter yang selanjutnya disini tuh ada si Jinke. Oke jadi si Jinke ini menurutannya karakter yang sangat bagus ya. Tapi sangat disayangkan ini karakter yang mahal-mahalnya. Kenapa? Karena skill exclusive-nya tuh wajib ke level 40 barusan bisa memaksimalkan potensi dari si Jinke. Kalau cuma level 30 itu masih kurang ya. Kemudian si Jinke ini damagenya pun itu berdasarkan dengan speed-nya. Nah semakin kenceng speed si Jinke maka semakin kenceng juga semakin gede juga damage yang dihasilkan oleh si Jinke. Jadi kalau kita ingin main si Jinke harus main speed. Kemudian skill exclusive-nya tuh wajib ke level 40. Ya minimal kita bintang 3 dulu biarin bisa ngebuka skill exclusive punyanya si Jinke. Kemudian untuk hero yang terakhir disini tuh ada si Katerina. Nah jadi si Katerina tuh termasuk tankernya tim elemen air dan dia tuh juga bisa menjadi support ya. Selain dia tuh bisa ngebuat musuh itu terkena efek beku. Karena di awal ronde kalau kita digabungin sama si Romulus itu bisa langsung ngebuat musuh itu terkena efek freeze. Jadi nantinya itu bagus kita kumpulin sama si Chiume. Kemudian sama si Niwanagahide. Kemudian digabungin sama si Daji. Itu bagus ya si Katerina. Kemudian dari skill exclusive-nya juga bagus. Bisa ningkatin red crit untuk tim elemen air. Jadi si Katerina ini paling bagus kita kumpulin sama hero elemen air. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk 7 hero yang nantinya itu bakalan sering di rerun. Jadi disini kita udah ada gambaran ke 7 hero ini bakalan sering di rerun. Jadi kita bisa memaksimalkan dari karakter-karakter ini ya. Kalau kita mainnya lama ya kita bisa ngambil 80, 80, 80. Tapi kalau kita ngambilnya di 80, 80, 80. Kita harus nunggu rerun 8 kali barusan kita ke bintang 6. Intinya itu ke 6 hero ini, ke 7 hero ini bakalan sering di rerun. Oke jadi kurang lebih seperti itu untuk hero-hero yang nantinya itu bakal sering di rerun. Mungkin share videonya. Terima kasih dan bye-bye.